Patuhi batas kecepatan di jalan tol demi keselamatan, berkendara mobil di jalan tol memang bisa membuat perjalanan lebih cepat karena pengendara bisa memacu laju mobil tanpa hambatan. Namun, perlu diketahui bahwa ada rambu-rambu batasan kecepatan di jalan tol. Tidak hanya batas maksimal kecepatan, batas minimal kecepatan pun ditetapkan. Batas kecepatan maksimal dan minimal atau disebut gap kecepatan memang perlu diatur guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Demikian disampaikan oleh investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, Ahmad Wildan. Jalan tol itu sudah dipersiapkan untuk batasan kecepatan tertentu, contoh speed resistance, kekesatan jalan, roadness dan sebagainya, kata Wildan. Jika pengemudi memacu mobil di atas ambang batas kecepatan, standar keselamatan yang disediakan oleh jalan akan menurun, lanjut Wildan. Dia mengatakan setelah penentuan kecepatan maksimal, maka perlu memperhitungkan batas kecepatan minimal guna menentukan waktu reaksi pengemudi yang aman. Dia mengatakan bahwa kecepatan berbanding lurus dengan jarak, dan berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Sebagai catatan, waktu reaksi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mendesain jalan adalah 2-5 detik, kata Wildan. Jika ambang batas kecepatan 100 km per jam dan pengemudi mengemudi dengan kecepatan 150 km per jam, maka waktu reaksi tinggal tersisa 1 detik saja, tambah Wildan. Dia mempertanyakan, apakah pengemudi tersebut terlatih dengan waktu reaksi yang hanya 1 detik sebagaimana seorang pembalap. Itu sebabnya ditentukan batas kecepatan minimal dan maksimal di jalan tol dengan angka sekian. Semua itu bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Semakin kecil gapnya, maka tingkat keselamatannya semakin tinggi, ucap Wildan. Jadi, penting sekali menjaga batas kecepatan aman saat mengendarai mobil di jalan tol. Tujuan utamanya adalah demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.